Pendekar Lembah Naga, Jilid 49 Yapin Hang adalah seorang wanita yang cantik jelita meskipun dalam keadaan sedang mengandung 5 bulan, sedangkan Chia Gio Keng, walaupun usianya sudah mendekati 50 tahun, juga masih tampak cantik, maka para prajurit itu segera tersenyum dan menyeringai girang pada waktu menerima perintah yang dianggapnya menyenangkan dan sangat ringan itu. Mereka seperti segerombolan serigala yang berebut saling mendahului hendak menerkam dua ekor kelinci. Akan tetapi begitu orang-orang pertama menerjang, ternyatalah bahwa yang disangka kelinci-kelinci gemuk itu adalah dua ekor singa betina yang amat liar dan hebat. Dua orang wanita itu langsung menggerakkan kaki tangan dan dalam segerakan saja empat orang prajurit telah terlempar dan mengaduh-aduh, tak mampu bangkit berdiri lagi. Gegerlah para pasukan itu dan baru teringat oleh mereka bahwa kedua orang wanita ini adalah pemberontak-pemberontak, buronan yang memiliki kepandayan amat tinggi. Maka mereka lalu mengurung dan menerjang dari semua jurusan. Terjadilah pertempuran yang hebat karena betapapun juga, dua orang itu tidak mau menyerah begitu saja. Sayang bahwa Yap In Hang sedang mengandung sehingga dia tidak berani mengerahkan tenaga singkang terlalu kuat. Andai kata tidak demikian, tentu amukannya akan membuat seratus orang pasukan itu tidak berdaya, apalagi ada Chia Gio Keng yang membantunya. Sekarang mereka dikepung rapat dan terdesak oleh serangan bertubi-tubi, biarpun tidak mudah pula bagi para prajurit itu untuk dapat merobohkan dua orang wanita perkasa ini. In Hang, larilah, biar aku menahan tikus-tikus ini kata Chia Gio Keng. Tidak, kita lari berdua, atau tinggal berdua In Hang berkata. Mendadak Chia Gio Keng mementak ke arah para pengeroyuknya dengan suara lantang dan melengking tinggi, mundurlah kalian. Kami tidak ingin membunuh kalian. Akan tetapi kalau kalian mendesak, apa boleh buat, kami harus mempertahankan diri. Setelah berkata demikian, Nyonya yang perkasa ini sudah mencabut pedangnya sehingga nampaklah sinar berkilauan putih. Nyonya itu sudah mencabut pedangnya yang sejak tadi tak pernah dipergunakan, yaitu Gin Hawe Akiyam. Memang kedua orang Nyonya ini sudah beberapa kali menerima pesan dari suami-suami mereka bahwa mereka itu bukanlah pemberontak-pemberontak, oleh karena itu mereka tak boleh membunuh pasukan kerajaan yang hanya menerima perintah atasannya. Maka ketika dikeroyok tadi, mereka hanya mengandalkan kaki tangan untuk menjaga diri. Menghadapi ancaman itu, tentu saja para prajurit tidak mau mundur, bahkan mereka kini pun mengeluarkan senjata masing-masing dan mengurung dua orang wanita itu dengan ketat. Lebih baik kalian berdua menyerah saja daripada harus menghadapi kekerasan bentak seorang perwira. Majulah! Siapa maju lebih dulu akan mampus lebih dulu, In Hang yang sudah marah itu pun membentak. Empat orang prajurit menyeringai, kemudian dengan tombak di tangan mereka menubruk ke arah Nyonya cantik yang sedang mengandung ini. Akan tetapi nampak sinar hijau dan empat orang itu memekik ngeri dan roboh, tewas seketika karena mereka telah menjadi korban serangan siang tok SWA, pasir harum beracun, yang dilepas oleh Yap In Hang tadi. Gederlah para prajurit dan mereka itu segera menerjang dengan senjata mereka. Cia Gio Keng memutar pedangnya dan Yap In Hang juga melawan sambil kadang-kadang merobohkan beberapa orang dengan pasir beracun itu. Tiba-tiba saja terdengar bentakan halus dari luar kepungan. Ibu, jangan takut, aku datang membantumu. Cia Gio Keng berseru dengan Isak tertahan pada saat dia mengenal suara puterinya yang telah pergi untuk bertahun-tahun itu. Kepungan itu mulai bobol dan rusak akibat mengamuknya Li Cia Gio Keng dari sebelah luar. Darah ini marah bukan kepalang melihat ibunya terkepung, maka dia melempar-lemparkan para prajurit seperti orang melempar-lemparkan rumput kering saja. Tingkat kepandayan Li Cia Wusi memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibunya, dan walaupun dia tidak dapat dikatakan selihai Win Hong, akan tetapi nyonya ini sedang mengandung sehingga tidak dapat mengeluarkan kepandayannya. Munculnya darah yang mengamuk hebat itu membuat para prajurit yang tadinya memang sudah sangat gentar menghadapi kedua orang nyonya yang benar-benar liai itu menjadi kalang kabut. Ibu, bibi, lari Cia Wusi berseru setelah berhasil membuka kepungan itu. Mereka kemudian melarikan diri, In Hong di depan, dan Gio Keng bersama puterinya di belakang sambil menahan para prajurit yang mengejar mereka. Dengan menggunakan ilmu berlari cepat, dan ditambah lagi karena para pengawal pengejar itu sudah merasa gentar dan mereka menanti bala bantuan, akhirnya tiga orang wanita ini dapat melarikan diri dan tidak dapat disusul lagi oleh para prajurit. Sementara itu, Yap Kun Liong dan Cia Bun Hong juga sudah mengamuk ketika mereka dikurung oleh banyak sekali prajurit. Mereka tidak mau membunuh, hanya merobohkan para pengeroyok tanpa mengakibatkan luka parah. Memang mereka sengaja mengamuk hanya untuk menahan agar para prajurit tidak melakukan pengejaran kepada istri-istri mereka. Mereka melihat seorang nenek muka hitam beserta seorang wanita cantik yang berdiri di belakang pasukan, dan taulah dua orang pendekar ini bahwa yang memimpin pengepungan ini bukan lain adalah musuh-musuh lama mereka, yaitu Hek Hyat Molly dan muridnya, Kim Hang Lee Unyeo yang lihai. Melihat mereka, dua orang pendekar ini menjadi amat marah, akan tetapi juga kaget dan khawatir akan keselamatan istri mereka yang telah lebih dulu melarikan diri. Dua orang wanita itu adalah orang-orang yang kejam dan cerdik, maka sebaiknya kalau mereka itu dipancing agar makin menjauhi arah larinya istri mereka. Kun Liong lalu berteriak nyaring dan meloncat jauh sambil berseru. Bun Hou, lari. Bun Hou tidak membantah dan meloncat, mengikuti kakak iparnya dan mereka berdua melarikan diri ke barat. Memang sejak tadi Kim Hang Lee Unyeo sudah merasa amat heran melihat bahwa dua orang wanita istri kedua orang pendekar tidak nampak. Tidak mungkin kedua orang wanita itu bersembunyi karena keduanya adalah wanita-wanita yang berkepandaian tinggi. Tentu mereka itu kebetulan sedang pergi, pikirnya. Maka ketika melihat dua orang pendekar itu melarikan diri, Kim Hang Lee Unyeo mengeluarkan aba-aba untuk melakukan pengejaran. Dia maklum akan kelihayan kedua orang pendekar itu, maka walaupun dia dibantu oleh gurunya, dia tidak berani ceroboh turun tangan sendiri tanpa bantuan pasukan yang besar jumlahnya. Kim Hang Lee Unyeo mengira bahwa tentu dua orang pendekar itu akan memberitahu istri-istri mereka untuk bersama-sama melawan pasukan atau bersama melarikan diri, maka dia mengajak gurunya untuk melakukan pengejaran. Tentu saja Kun Leong dan Bun Hong bukan melarikan diri karena takut, melainkan untuk memancing mereka itu mengejar supaya istri-istri mereka sempat meloloskan diri dari Dwee Ho Asan. Mereka sama sekali tidak pernah mimpi bahwa istri-istri mereka itu kini tengah menghadapi pengeroyokan para prajurit yang oleh Kim Hang Lee Unyeo memang telah ditugaskan untuk melakukan penjagaan di sekeliling bukit itu. Setelah merasa cukup jauh meninggalkan Dwee Ho Asan dan tak lagi berlari terlalu cepat sehingga pasukan itu dapat mengikuti mereka terus, dua orang pendekar itu berhenti di luar sebuah hutan. Dengan bertolak pinggang mereka menanti datangnya pasukan yang masih dipimpin oleh nenek muka hitam dan muridnya itu. Setelah mereka tiba dekat, Tia Bun Hong lalu membentak dengan suara lantang berwibawa. Berhenti kalian semua! Sebagai prajurit-prajurit kerajaan, apakan kalian telah lupa bahwa keluarga Chin Ling Pai semenjak dahulu adalah keluarga pendekar yang selalu membantu pemerintah menghadapi para pemberontak? Mendiang ayahku, Tia Keng Hong, bahkan menjadi sahabat baik dari mendiang Panglima Dwee Ho O. Kalau sekarang kami sekeluarga dianggap pemberontak, hal itu hanyalah fitnah semata. Dan pada suatu hari kami pasti akan dapat membongkar rahasia fitnah busuk ini. Melihat sikap pendekar yang amat gagah itu, dan juga mendengar ucapan itu, maka para prajurit, terutama mereka yang sudah lama mengenal nama besar keluarga Chin Ling Pai, nampak gentar. Dan benar saja, mereka berhenti bergerak dan hanya berdiri memandang kepada dua orang pendekar itu. Melihat ini, Bun Ho dan Kun Leong cepat melompat ke depan dan masing-masing telah menerjangkin Hang Li Unio dan Hek Hiat Moli. Dua orang wanita itu cepat menyambut serangan mereka dan dari mulut Hek Hiat Moli keluar suara meringkik yang aneh seperti seekor kuda marah, padahal nenek ini bermaksud tertawa karena hatinya gembira sekali memperoleh kesempatan untuk bertanding melawan seorang musuh-musuhnya. Memang nenek ini sudah pikun, namun dia masih liai sekali ketika menyambut terjangannya Kun Leong. Kun Leong yang sudah maklum akan kelihayaan nenek bermuka hitam ini, begitu melihat si nenek menangkis pukulannya dengan tangan kirinya, sengaja dia mengadukan lengannya kemudian seketika itu pula dia mengerahkan tenaga TKHI Ibeng. Memang ilmu ini tidak boleh sebarangan dipergunakan, tetapi menghadapi seorang tokoh besar seliai nenek ini, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakannya. Duk! Dua lengan bertemu dan menempo ketat karena Kun Leong sudah menggunakan tenaga menyedot. Ihihihihihak Hiat Moli terkekeh. Tiba-tiba Kun Leong merasa betapa kini tenaga yang seketika tadi membanjir dari nenek itu telah berhenti sama sekali dan sebaliknya jari-jari tangan berkuku panjang yang hitam dan mengeluarkan bau busuk telah menyerang dengan gerakan menggores ke arah nadi pergelangan tangannya. Inilah serangan berbahaya sekali maka terpaksa dia menyimpan tenaga TKHI Ibeng dan menarik kembali lengannya. Ternyata ilmu TKHI Ibeng telah dapat dipunahkan secara demikian mudah dan liciknya oleh nenek itu, yaitu dengan menyimpan sinkang dan menyerang tempat berbahaya yang berdekatan dengan bagian tubuh yang menempel. Memang selama ini nenek itu sudah mempelajari semua ilmu-ilmu para musuhnya yang lihai untuk mencari jalan menghadapi ilmu-ilmu itu, termasuk ilmu TKHI Ibeng yang ditakuti. Sesudah tahu bahwa TKHI Ibeng tidak akan dapat memenangkannya melawan nenek ini, Yakun Liong lalu bersilat dengan gaya yang aneh sekali dan inilah ilmu silat aneh yang didapatkannya dengan mengambil inti sari kitab Kenglun Taipun Ciptaan Bun Ong. Ah! Oh! Terdengar nenek itu berkali-kali berseru karena heran dan bingungnya menghadapi ilmu silat aneh ini yang memang tidak pernah dikenal di dunia Kang Ong, merupakan ilmu silat tunggal dari Kun Liong. Akan tetapi, nenek itu pun hebat bukan main. Meskipun semua serangannya gagal menghadapi perlawanan Kun Liong, namun dia pun selalu berhasil menghindarkan diri dari pukulan-pukulan ampuh pendekar itu. Keanahan ilmu sitab Kun Liong memang kadang-kadang menghasilkan satu atau dua kali pukulan, akan tetapi semua pukulan yang mengandung Hawa Sinkang amat kuat itu tidak melukai tubuhnya yang dilindungi kekebalan yang luar biasa. Sementara itu, pertandingan antara Chia Bun Hou melawan Kim Hong Li Unyi Lo juga amat seru dan mati-matian. Akan tetapi, jelaslah bahwa tingkat Chia Bun Hou masih jauh lebih tinggi, terutama dalam kekuatan Sinkang. Pendekar ini maklum bahwa lawannya sangat lihai dan mahir bermacam-macam ilmu silat, sehingga jika dia hanya mengandalkan ilmu silat, agaknya akan sulit baginya untuk memperoleh kemenangan. Maka, Bun Hou lebih mengandalkan tenaga Tian Te Sinkang yang sangat kuat dan memang benarlah, begitu dia mengerahkan seluruh tenaganya, Kim Hong Li Unyi Lo tidak kuat menghadapinya dan hanya main mundur terus, sama sekali tidak berani mengadu lengan. Kalau dilanjutkan pertempuran dua lawan dua itu, agaknya sudah dapat dipastikan bahwa Kim Hong Li Unyi Lo akan roboh lebih dulu, dan kalau sudah demikian, tentu Hek Hiat Moli yang agaknya tidak akan mungkin dapat mengalahkan Hek Kun Leong itu pun akan celaka bila mana dikeroyok dua. Kim Hong Li Unyi Lo bisa melihat kenyataan ini, maka dia segera berteriak memerintahkan pasukan untuk turut mengeroyok. Majulah seratus lebih prajurit itu mengepung dan mengeroyok Kim Hong Li Unyi Lo dan Bun Hou. Bun Hou, marilah kita pergi. Kim Hong Li Unyi Lo berseru nyaring karena mereka maklum bahwa dikeroyok demikian banyak orang amat berbahaya, apalagi karena mereka tidak ingin membunuh para prajurit itu. Keduanya lalu mengirim serangan yang dahsyat ke arah dua orang wanita itu, memaksa mereka itu mundur lantas menggunakan kesempatan itu untuk meloncat tinggi ke atas, melampaui kepala para pengeroyoknya dan mereka terus berloncatan pergi dari tempat itu memasuki hutan. Pasukan itu mengejar sambil berteriak-teriak. Akan tetapi sekali ini dua orang pendekar itu memang sengaja hendak melarikan diri, maka tentu saja dengan ilmu berlari cepat, pasukan itu tidak mungkin sanggup menyusul mereka, sedangkan guru dan murid yang kalau mau dapat menyusul itu pun merasa juri untuk menghadapi mereka berdua saja. Dengan jalan memutari hutan itu, akhirnya dua orang pendekar ini pun dapat melakukan perjalanan secepatnya, bergegas menyusul istri-istri mereka menuju ke kota Pelabuhan Yantai, tempat tinggal Soe Kwe I Beng dan istrinya, Yap Meilan, puteri dari pendekar Yap Kun Leong. Su Heng, aku Sute Mu Sin Leong datang menghadap. Sudah tiga kali Sin Leong berteriak sambil berdiri di depan goa-goa besar itu bersama Han Hou, namun belum juga ada jawaban. Seperti telah dijanjikannya, Sin Leong mengajak Han Hou mendaki ke puncak Bukit Taiyunsan di sebelah selatan Provinsi Kuangtun dan tiba di depan goa-goa puncak itu yang menjadi tempat tinggal Su Hengnya atau lebih tepat gurunya, yaitu Ooyang Busok. Namun, sampai tiga kali dia berteriak, Su Hengnya itu tidak pernah menjawab atau muncul. Jangan-jangan Su Hengmu itu tidak berada di sini, sedang pergi, kata Han Hou dengan suara bernada kecewa. Dia pasti ada, Hou Ko, tadi aku sempat melihat bayangannya berkelebat ketika kita tiba di puncak. Kalau begitu, mengapa dia tidak keluar Han Hou bertanya heran, tidak enak dan juga sangat kagum bagaimana Sin Leong dapat melihat berkelebatnya bayangan itu sedangkan dia tidak. Sin Leong kembali menghadap ke goa, mengerahkan hikang dan berseru dengan sangat nyaring, sampai gemanya terdengar dari empat penjuru, Su Heng Ooyang Busok. Aku Sin Leong datang untuk bicara dengan Su Heng, urusan penting sekali. Setelah gemah suara itu lenyap, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Pangeran Cheng Hon Hou terkejut dan memandang ke atas, akan tetapi tidak ada apa-apa di atas, meskipun dia berani bersumpah, bahwa suara itu memang terdengar dari atas, seakan-akan turun dari langit. Itulah ilmu mengirim suara dari jauh yang telah mencapai tingkat amat tinggi, sehingga dengan kekuatan hikang pemilik ilmu itu dapat mengirim suaranya dari manapun. Sute, mau apa engkau bawa-bawa orang asing kesini? Walaupun suara itu datangnya dari atas, namun Sin Leong tahu bahwa Su Hengnya itu memang bersembunyi di dalam goa di depannya. Maka dia menjurak ke arah goa itu dan berkata, Su Heng yang baik, dia ini bukanlah seorang asing, melainkan kakak angkaku bernama Cheng Hon Hou. Keluarlah, Su Heng, dan mari kita bicara dengan baik. Kalau aku tidak mau keluar, kau mau apa? Sin Leong tidak merasa heran lagi dengan keanehan watak Su Hengnya itu. Dia telah tahu bagaimana harus menanggulangi watak aneh itu, maka dengan suara dingin dia berkata, Aku tidak mau apa-apa, hanya aku tahu bahwa Su Heng yang busa bukanlah orang yang berwatak bong impwegi, orang tidak ingat budi. Tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu di depan dua orang muda itu telah berdiri seorang kakek yang membuat Hon Hou terkejut bukan kepalang. Kakek itu cebol dengan tubuh seperti kanak-kanak, akan tetapi kepalanya besar sekali dan botak, dan wajahnya yang sama sekali bukan kanak-kanak lagi, melainkan wajah seorang kakek tua renta yang amat lucu. Pakainya sederhana dan kedua kakinya telanjang. Sekarang dengan sepasang matanya yang agak menjuling itu dia menghadapi Sin Leong sambil bertolak pinggang dan berkata penuh teguran, kalau engkau hendak mengatakan bahwa aku bong impwegi, sungguh engkau terlalu sekali, Sute. Heh, satu kali engkau menyelamatkan aku dari tangan Sam Lo, apakah selamanya aku harus mengingat budi itu terus? Maaf, Su Heng, bukan maksudku demikian. Akan tetapi aku sungguh ingin bertemu dan berbicara denganmu, kata Sin Leong sungguh-sungguh. Memang ucapannya tadi hanya dipergunakan untuk memancing keluar kakek cebol yang berwata aneh ini, dan dia telah berhasil. Hoho, sejak dulu engkau pintar bicara. Mau apa kau ingin bertemu dengan aku? Haha, bocah Natal, jangan kau bilang bahwa engkau merasa rindu kepada kakek buruk macam aku ini oh yang busa tertawa bergelak dan mulut yang terbuka lebar itu sudah tidak ada giginya sama sekali. Tidak, Su Heng, aku tidak rindu kepadamu, Sin Leong menjawab sejujurnya karena akan percuma saja membohongi Su Hengnya ini. Namun aku datang karena aku perlu sekali memperkenalkan kakak angkat kucing Hon Ho ini kepada Su Heng. Kini kakek itu menghadapi Hon Ho, bertolak pinggang dan matanya yang menjuling itu memandang penuh perhatian. Dia melihat seorang pemuda remaja yang sangat tampan dan gagah, yang berdiri sambil menjura padanya, yang mempunyai sepasang metel amat tajam dan dari gerak-geriknya dia bisa menduga bahwa pemuda remaja ini tentu memiliki kepandayan yang lumayan. Hem, aku tidak suka kepadanya, dia terlalu tampan, hem, dan dia si ceng lagi, seperti si bangsawan istana raja. Mau apa kau bawa dia berjumpa denganku? Su Heng, karena dia ini adalah kakak angkatku, maka dengan sendirinya dia pun terhitung sutemu sendiri. Hou Ko ingin sekali belajar ilmu yang tinggi di bawah pimpinan Su Heng. Wah, aku tidak mau menerima murid, apalagi setampan ini. Bukan murid Su Heng, melainkan sutemu. Dia ingin belajar ilmu dari suhu kita. Ahaha, mana bisa itu, Sute, kenapa kau ceritakan tentang suhu? Ingat, Su Heng, dia ini kakak angkatku, bukan orang lain. Dan percayalah, dia ini seorang yang bercita-cita besar, malah lebih besar daripada cita-citaku. Dia ingin menjadi orang terpandai di kolong langit, ingin menjadi jagoan nomor satu. Wah, mana bisa? Orang yang halus seperti ini mana tahan uji? Mana tahan derita? Aku tidak mau. Sejak tadi Han Hou diam saja bukan karena dia tidak bisa bicara, melainkan karena dia mengikuti setiap gerak-gerak kakek itu dan mendengarkan setiap omongan, dan pangeran yang sangat cerdik ini sudah dapat menduga akan kelemahan dari kakek aneh ini, maka kini dialah yang berkata, Loh Chiam Pua, menilai orang lain jangan melihat keadaan luarnya saja. Melihat keadaan luar Loh Chiam Pua ini, siapa orangnya yang akan dapat menilai bahwa Loh Chiam Pua memiliki ilmu kepandayan yang hebat? Demikian pula dengan aku, biarpun aku kelihatan begini, jangan dikira bahwa aku tidak tahan uji. Dan adikku Sin Leong ini sudah berjanji akan membawaku kepada Loh Chiam Pua untuk diterima sebagai murid ataupun sute, terserah. Apabila hal itu sampai tidak terlaksana, apakah bukan berarti bahwa Loh Chiam Pua menjadi suheng dari orang yang tidak dapat memegang janji? Sejenak kakek itu tertegun, kemudian membanting kakinya yang kecil. Wah-wah, kakak angkatmu ini malah lebih pintar lagi bicaranya dibandingkan engkau, sute. Dan lagaknya seperti dia ini seorang bangsawan tinggi saja. Apa artinya bagiku menjadi guru ataupun suheng dari seorang bangsawan kecil? Han Hong sudah dapat menduga isi hati kakek ini yang ternyata dianggiam merupakan seorang yang agaknya amat mengagungkan kedudukan tinggi, maka tanpa meragu lagi dia berkata, Loh Chiam Pua, harap jangan memandang rendah padaku. Aku memang seorang bangsawan tinggi karena aku adalah seorang pangeran, adik kaisar yang sekarang ini. Benar saja. Kakek itu undur dua langkah dan memandang dengan kedua metu, terbelalak kepada pemuda tampan itu, lantas menoleh kepada Sin Leong dengan metu mengandung penuh pertanyaan. Sin Leong mengangguk dan berkata, Memang betul apa yang dikatakannya itu, suheng. Sejenak kakek itu melongot, kemudian dia mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Han Hong, suaranya kasar seolah-olah dia tidak tahu bahwa pemuda ini seorang pangeran. Hei, apa kamu bisa berdiri jungkir balik dengan kepala di bawah, kaki di atas dan kedua lengan bersedakap? Han Hong tersenyum mengejek. Matanya yang cerdik dapat menangkap kepura-puraan kakek itu yang agaknya tidak menghargai kedudukannya akan tetapi dia dapat menduga bahwa kakek itu sangat terkesan, dan kini hendak mengujinya. Apa sih sukarnya begitu saja katanya? Dia memilih sebuah batu halus di depan goa, kemudian sekali menggerakkan kakinya, dia sudah berjungkir balik, dengan kepala yang bertopi itu di atas batu, dan kakinya di atas, kedua lengannya bersedakap. Hem, jangan turunkan kaki sebelum ku perintahkan kata Oh yang busap. Kemudian dia menggandeng tangan Sin Leong. Hayo Sute, aku mau bicara denganmu. Keduanya lalu memasuki goa dan tidak nampak lagi, juga tidak terdengar suara mereka. Namun Han Hou yang berkemauan keras untuk memperoleh ilmu-ilmu tinggi sehingga akan terpenuhi cita-citanya menjadi jagoan nomor satu di dunia, tetap dalam keadaan jungkir balik, bahkan memejamkan matanya untuk memusatkan perhatian dan mematikan semua panca inderanya. Oh yang busap mengajak Sin Leong ke dalam goa dan di sini dengan suara berbisik agar jangan sampai terdengar oleh Han Hou, kakek cebol ini berkata kepada Sin Leong, Hayo ceritakan siapa dia sebetulnya dan mengapa engkau bersusah payah memujuku untuk menerimanya sebagai murid, Sute. Walaupun kadang-kadang dia merasa tidak cocok dengan watak Han Hou yang curang dan kejam, namun sesungguhnya Sin Leong merasa suka sekali kepada pangeran itu, apalagi mengingat bahwa mereka sudah bersumpah mengangkat saudara. Maka sedikit pun juga dia tidak ingin menjerumuskan Han Hou ke dalam malapetaka dan sekarang pun dia masih ingin melindunginya, biarpun dia masih teingat apa yang pernah dilakukan oleh Han Hou terhadap Bicu untuk memaksanya. Oleh karena itulah pada saat ditanya oleh Su Hengnya ini, dia masih hendak menutupi pemaksaan yang dilakukan oleh Han Hou dengan kera mengancam Bicu tempoh hari. Kami memang sudah saling bersumpah mengangkat saudara, Su Heng, dan seperti telah diceritakannya tadi, dia adalah adik tiri seayah dengan Seri Baginda Kaisar yang sekarang. Dia amat disayang oleh Kaisar dan mempunyai kedudukan tinggi sekali di istana. Dia juga bercita-cita tinggi, ingin memiliki ilmu silat yang paling meliai, ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia. Wajah kakek itu berseri. Engkau tidak membohongi aku, bukan Su Peh? Kini aku sudah tua sekali, aku sudah tidak kuat lagi mengajarkan ilmu-ilmuku kepada seorang murlop. Engkau pun tahu akan hal ini, mengapa engkau memaksa dia berguru kepada kudis ini? Aku bersumpah bahwa apa yang kuceritakan kepadamu tidak bohong, Su Heng. Dan aku pun tidak mengharapkan engkau berpayah-payah mengajarnya sendiri. Bagaimana kalau Su Heng mengajarkan ilmu-ilmu dari suhu kepadanya? Dia sudah ku ceritakan tentang suhu Bu Benghut Cong, dan dia ingin sekali menjadi murid beliau. Kakek itu nampak terkejut. Hem, ah, kau lancang, Su Teh. Tidak mudah menjadi murid Su Hau, harus kulihat dulu orang itu. Terserah kepada Su Heng, aku hanya telah berjanji membawanya ke sini untuk kemudian mempertemukannya dengan Su Heng dan agar Su Heng menerimanya. Nanti dulu, bagaimana wataknya? Apakah dia seorang yang mengenal Budi? Sin Leong berpikir sejenak lalu tanpa ragu-ragu lagi dia mengangguk. Dia mengenal watak pangeran itu. Memang Han Hou mengenal Budi, sungguhpun agaknya juga tidak akan mudah melupakan kesalahan orang kepadanya. Pendeknya, pendendam dan pembayar Budi yang kuat. Jangan khawatir, Su Heng. Dia seorang pangeran yang mengerti akan kedudukannya, dan dia tidak akan melupakan orang yang telah menolongnya. Memang benar dugaan Sin Leong ini. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa biarpun Han Hou suka membalasnya Budi yang dilimpahkan kepadanya, akan tetapi dia lebih pendendam dan tidak akan pernah melupakan kesalahan orang kepadanya. Watak seperti ini merupakan watak umum dari manusia. Agaknya kita akan cepat-cepat menolak dan membantah bila kita dikatakan berwatak seperti pangeran Chen Han Hou itu. Akan tetapi maukah kita membuka mati memandang diri sendiri dengan sejujurnya? Bukankah kita ini merupakan orang-orang yang ingin membalas Budi orang lain namun di samping itu ingin pula membalas perbuatan orang lain terhadap kita yang kita anggap jahat dan merugikan? Kita condong untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih besar lagi, menghadapi keramahan orang dengan keramahan yang lebih besar lagi, namun kita pun ingin membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang lebih merugikan lagi. Kalau kita diberi sejengkau kita ingin membalas sedepah, apabila kita dicubit kita ingin balas mengukul. Tidakkah semua ini digerakkan oleh si aku yang ingin di atas selalu? Karena aku lebih dibaiki orang, aku ingin memperlihatkan bahwa aku lebih baik lagi dari dia, dari siapapun juga. Pendeknya, agar dilihat bahwa akulah yang terbaik. Tetapi sebaliknya, kalau si aku diganggu, aku pula yang ingin membalas dengan gangguan yang lebih kejam lagi supaya hati yang mendendam, dan hati ialah si aku itu pula, menjadi puas. Si aku ingin selalu menang, ingin selalu serba lebih, tidak mau kalah baik, tidak pula mau kalah berani, biasanya si aku tidak mau menyebut lebih kejam, melainkan lebih berani. Inilah sebabnya kenapa di antara saudara, di antara sahabat baik, di antara suami istri, seringkali terjadi pertentangan dan percepcokan. Seribu satu kali kebaikan dari saudara, sahabat, suami atau istri akan lenyap tanpa bekas oleh adanya sekali saja kesalahan. Pikiran ini, si aku ini, selalu mengejar kesenangan, maka apa yang menyenangkan aku, itulah baik, sebaliknya apa yang tidak menyenangkan aku, itu adalah buruk. Apabila setiap perbuatan didasari atas penilaian baik dan buruk yang pada hakikatnya adalah menyenangkan atau tidak menyenangkan aku, maka perbuatan yang berpusat pada diri sendiri itu sudah pasti akan menimbulkan pertentangan. Ini sudah jelas. Setelah kita membuka matu dan memandang dengan waspada dan kita dapat melihat semua ini, melihat berarti mengerti, mengerti berarti bertindak, apakah kita tidak dapat bebas dari penilaian baik-buruk yang menimbulkan tindakan yang mengandung pertentangan ini? Sesudah dia merasa yakin akan keadaan Cheng Hon Hou, Ouyang Busok kemudian mengajak Sin Leong keluar. Sekarang kau boleh pergi, Sute, apabila engkau mau meninggalkan bocah itu di sini, terserah. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak ada gunanya, maka dia akan ku lemparkan ke dalam jurang kata kakek itu dengan lantang karena memang disengaja agar dapat didengar oleh Hon Hou yang ternyata masih berdiri dengan jungkir balik di atas batu yang rata dan lici itu. Didik dia baik-baik, Su Heng, ingat, dia adalah kakak angkatku. Katakan kepada Hong Ko bahwa kelak kami akan dapat saling jumpa lagi. Selamat tinggal, Su Heng. Selamat jalan, Sute. Cheng Hon Hou mendengar ini semua akan tetapi dia diam saja, tidak membuka kedua matanya. Dia maklum bahwa kakek cebol itu sedang mengujinya, maka dia pun hendak memperlihatkan bahwa dia merupakan seorang calon murid yang baik. Bagi orang yang belum pernah berlatih ilmu silat tinggi, berdiri berjungkir balik seperti itu tentu saja merupakan siksaan, bahkan tidak mungkin dapat bertahan sampai lama. Akan tetapi, Han Hou adalah murid Hek Hiat Moli, sudah mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, sehingga berdiri jungkir balik seperti itu hanya merupakan permainan kanak-kanak saja baginya. Dia mendengar semua percakapan antara adik angkatnya dan kakek itu sesudah mereka keluar dari dalam goa, juga mendengar langkah kaki Sin Leong pergi dari situ. Kemudian dia dapat mendengar kakek itu pergi pula meninggalkan tempat itu sehingga keadaan di sekeliling tempat itu sunyi sekali. Han Hou masih tetap berdiri jungkir balik. Sejam, dua jam, tiga, empat, lima jam. Selaka, pikirnya. Apabila hanya berjungkir balik seperti itu sampai beberapa jam saja dia masih kuat, akan tetapi kalau terus dilanjutkan tanpa ada ketentuan kapan kembalinya kakek itu benar-benar merupakan siksaan hebat. Celaka. Dia merasa serba salah. Jika terus berjungkir balik seperti itu, setelah lewat lima jam kepalanya mulai pening dan terutama sekali lehernya mulai terasa pegal-pegal dan lelah. Akan tetapi kalau menyudahi jungkir balik itu dan menurunkan kaki, tentunya akan disalahkan oleh kakek cebol tadi. Ini merupakan ujian. Bukankah kakek cebol tadi sudah mengatakan bahwa dia tidak boleh menurunkan kedua kakinya sebelum diperintah oleh si kakek itu? Dan sekarang kakek itu tak pernah muncul. Agaknya hendak menyiksanya atau mempermainkan, atau bisa juga menjebaknya. Kalau dia menurunkan kakinya, tentu si kakek itu akan muncul dan menyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai murid. Selaka, kakek cebol itu sungguh sadis. Han Hou mempertahankan diri, memejamkan matu dan menutup panca inderanya untuk melakukan ujian itu sekuatnya. Kembali waktu merayat lewat dengan sangat melelahkan. Hari sudah menjadi gelap. Sungguh pun dia tidak membuka mata, akan tetapi dia dapat merasakan perbedaan antara terang dan gelap dari balik pelupuk matanya. Kini hari telah menjadi gelap dan kakek itu masih juga belum datang membebaskannya. Bukan main hebatnya penderitaan yang dirasakan oleh Han Hou pada saat-saat itu. Dan malam terus merayap tanpa ada perubahan pada dirinya. Dia merasa betapa kepalanya sudah menjadi besar, sebesar gantang, sebesar kepala kakek cebol itu. Bermacam warna menari-nari di depan matanya. Kedua pundak dan lehernya seperti sudah berubah menjadi batu, kaku dan tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Selakah, akan matikah dia? Tetapi, Han Hou adalah seorang pemuda yang sangat keras hati dan penuh semangat, terlebih lagi di dalam mengejar ilmu yang dicita-citakannya ini. Dia berkeras tidak akan menyerah sebelum tubuhnya yang menyerah dan roboh dengan sendirinya. Maka dikeraskanlah hatinya dan dia terus berjungkir balik seperti itu sampai semalam suntuk lewat. Menjelang pagi, dengan hati penuh dendam Han Hou sudah membayangkan kakek itu sebagai iblis jahat yang sengaja menyiksanya. Berbagai umpat caci dan kutuk memenuhi benaknya, dilontarkan kepada penyiksanya. Namun mulutnya tetap terkatuk dan kedua matanya terus terpejam. Setelah matanya yang terpejam kembali melihat cahaya di luar pelupuk matanya, akhirnya telinganya mendengar langkah kaki dan taulah dia bahwa kaki telanjang kakek botak cebol itulah yang mendekatinya lalu terdengar suara kakek itu mengomel. Masih bertahan juga? Hem, menjemukan benar anak ini. Namun aku masih belum memerintahkan bu untuk menurunkan kaki dan coba sekarang kau taat di perintahku. Nah, kau tahan pernapasanmu sesudah menyedot sebanyak mungkin hawa, kemudian dorong hawa itu kepusar, lalu tarik naik ke kepala, ya, ya, teruskan lagi. Beruk. Tubuh Hon Ho terguling bagaikan sebatang balok, kepalanya terasa nyeri bukan main, terputar-putar rasanya hingga matanya berkunang-kunang, seluruh bagian atas tubuhnya nyeri semua. Ha ha ha, hei hei hei, engkau kena kuatali. Ha ha, bagaimana rasanya? Sakit? Hayo katakan, apakah engkau masih ingin belajar dari aku? Akan kuajarkan lain ilmu yang lebih menyakitkan lagi. Hayo katakan, masih terus ingin belajar. Han Ho memejamkan kedua matanya, berusaha mengusir kepeningan yang membuat kepalanya seperti dipukuli palu besar, dan dadanya sesat. Namun dia mempertahankan, bahkan menekan semua ini, lalu dia bangkit duduk dan menjawab, Aku masih ingin belajar dari locian pual, biar sampai mati pun aku tidak gentar. Diam-diam Mowiyang Lusa merasa heran dan juga girang. Tadinya dia tidak percaya bahwa seorang pangeran akan sanggup bertahan menghadapi siksaan seperti itu. Akan tetapi ternyata anak ini keras hati, tidak kalah dibandingkan dengan Sin Leong. Engkau benar-benar ingin belajar tanyanya, mulai merasa kalah. Benar, locian pual. Dan engkau mau membayarku dengan selaksa cil perak. Hal itu mudah dilaksanakan. Bagaimana kalau membayarku dengan kedudukan yang tinggi di Kota Raja? Kedudukan yang tinggi sudah sepantasnya bagi locian pual yang berilmu tinggi. Apabila memang dikehendaki, tentu dapat kulaksanakan pula. Tiba-tiba kakek itu tertawa dan merasa sudah cukup menguji. Memang dia telah menguji pangeran ini dan andai kata pangeran itu tidak memuaskan hatinya, bukan hal yang tak mungkin kalau dia melaksanakan kata-katanya di depan Sin Leong kemarin, yaitu hendak melemparkan pemuda ini ke dalam jurang. Akan tetapi, sikap Hon Ho yang demikian keras hati, tahan uji, dan juga janji-janji yang diberikan oleh pangeran ini kepadanya telah membuat hatinya puas sekali. Dia membandingkan pemuda ini dengan Sin Leong dan menganggap bahwa pangeran ini malah lebih baik, lebih berguna baginya daripada sutenya itu. Kakek ini sama sekali tidak pernah menduga bahwa terdapat perbedaan besar sekali antara Sin Leong dan Hon Ho. Sin Leong memiliki kesederhanaan wajar dan juga memiliki kejujuran, namun sebaliknya, pangeran ini angkuh dan tidak pernah mau kalah oleh siapapun juga, di samping itu, juga di sudut hatinya terkandung kekejaman dan kebuasan, akan tetapi semua itu ditutup oleh sikapnya yang ramah dan ini membuktikan betapa cerdik dan berbahaya dia. Dilubuk hatinya, Hon Ho merasa sakit hati dan benci sekali terhadap kakek ini yang bukan hanya sudah mempermainkannya, bahkan sudah menyakitinya dan menyiksanya. Namun kebenciannya itu sedikit pun tidak nampak pada wajahnya yang tampan. Hehehe, baik, baiklah. Engkau akan menjadi muridku, pangeran. Hahaha sambil berkata demikian tangannya bergerak. Hon Ho merasa betapa leher dan tunggungnya tertotok kemudian kesehatannya pulih kembali, peningnya lenyap, bahkan dia merasakan sesuatu kenyamanan yang aneh pada tubuhnya. Tubuhku terasa nyaman sekali, lo ciampul. Tentu saja, hehehe. Apakah kira jungkir balik hampir sehari semalam itu tidak ada gunanya? Hon Ho merasa tidak puas pada waktu kakek itu menyatakan bahwa dia akan menjadi muridnya. Bukan itu yang dikehendakinya. Dia harus dapat menjadi murid guru mereka, yaitu Bu Beng Huc Tung. Akan tetapi Hon Ho amat cerdik, maka dia tidak menyatakan hal ini secara berterang, takut kalau-kalau kakek itu menjadi tidak senang hatinya. Lo Ciampual, aku adalah seorang pangeran dan juga kakak dari Leong Te, akan tetapi ilmu silatku kalah jauh apabila dibandingkan dengan dia. Mana mungkin aku dapat memenuhi cita-citaku sebagai jagoan silat nomor satu di dunia ini kalau oleh adik angkatku sendiri saja aku masih kalah lihai. Hahaha, hehehe, tentu saja engkau tak akan menang melawan Sute, sedangkan aku sendiri pun tidak akan mampu mengalahkannya. Han Ho mengerutkan alisnya, lalu menggeleng-geleng kepalanya dan seperti berbicara kepada diri sendiri, ayuh, pantas, pantas. Leong Te kadang-kadang besar kepala dan menyombongkan kepandainya. Ternyata dia demikian lihai sehingga Lociampu sendiri yang menjadi Suhengnya masih kalah lihai olehnya. Sungguh penasaran dan sukar untuk dipercaya bagaimana seorang Suheng yang menurut Leong Te bahkan sudah membimbing dirinya dapat dikalahkan oleh Sute sendiri yang dibimbingnya ini. Aha, mana kau tahu, Pangeran? Memang benar aku yang telah membimbingnya, akan tetapi kalau aku menjadi murid Suhu hanya berhasil menafsirkan isi kitab-kitab Suhu saja, sebaliknya Sute telah melatih ilmu-ilmu yang amat sukar itu. Maksud Lociampu al, gurunya dan guru Lociampu yang bernama Bu Beng Huc Chow? Ha, engkau sudah tahu. Leong Te pernah menceritakan kepadaku, bahkan Leong Te yang merasa paling pandai itu menyombongkan diri mengatakan bahwa sesudah dia mempelajari semua kitab dari Bu Beng Huc Chow, jangankan hanya Lociampu yang menjadi Suhengnya, meski Bu Beng Huc Chow sendiri tidak akan mampu menandinginya. Omong kosong, sombong dia kakek itu membentak marah dan diam-diam Honhou merasa girang bahwa dia mulai berhasil membakar hati kakek aneh ini. Dan buktinya Lociampu mengaku sendiri tidak mampu menandinginya. Memang benar karena aku tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, akan tetapi akulah yang telah membimbingnya, dan mana mungkin dia dapat menandingi Suhu? Berani benar dia bicara seperti itu. Jalan satu-satunya bagi Lociampu adalah mempelajari sendiri kitab-kitab itu, kemudian menunjukkan bahwa tidak benar Lociampu sebagai Suhengnya kalah oleh setenya. Kakek itu menarik napas panjang, lalu duduk di atas tanah, kelihatan makin pendek dan sepasang matanya makin menjuling, wajahnya kelihatan berduka. Tidak mungkin, aku telah terlalu tua untuk mempelajari. Jika begitu, tentu Leong Teh akan tetap menyombongkan diri kemana-mana, mengabarkan kepada seluruh dunia Kang O bahwa Suhengnya yang sakti, yang sangat terkenal dan bernama Ouyang Busa itu, juga suhunya yang mahasakti Bu Benghut Tung tidak akan mampu menandinginya. Tidak boleh, ini sama sekali tidak boleh dan harus dicegah kakek yang sudah panas hatinya itu sekarang melomcat dan berjingkrak bagai cacing terkena abu panas, mukanya kemerahan dan dia sudah menjadi marah sekali. Sebaiknya dilaporkan saja kepada Leong Bu Benghut Tung, Han Ho memancing karena dia ingin sekali dapat berjumpa dengan manusia dewa yang ilmu-ilmunya sudah dipelajari oleh adik angkatnya itu. Tidak bisa, tidak mungkin, beliau tidak mungkin mau mengurus keramaian dunia, ah, tidak mungkin itu. Kalau begitu, masih ada satu jalan lain untuk menundukkan kesombongan Leong Teh dan mencuci bersih nama baik Lo Chiampu dan nama baik Bu Benghut Tung. Eh ha ha, kau ada jalan, pangeran. Bagaimana? Biarlah aku yang mempelajari ilmu-ilmu dari Lo Chiampu Bu Benghut Tung dan akulah yang akan mewakili Lo Chiampu dan Bu Benghut Tung untuk mengalahkan dia. Wajah kakek itu berseri, akan tetapi hanya sebentar. Hem, tetapi kitab-kitab itu sudah kubakar, sungguh pun masih ada kitab-kitab yang belum pernah dipelajari orang, akan tetapi, ah, kurasa tidaklah mudah mempelajari kitab-kitab itu, dan memang Sute Sin Leong lihai sekali. Ilmu apakah yang telah dipelajarinya dari kitab Bu Benghut Tung? Hanya 13 jurus hokmo Capsa Chiang, akan tetapi ilmu ini hebat bukan main dan sukar dikalahkan. Bukankah Daul Lo Chiampu yang membimbingnya? Tentu Lo Chiampu dapat mengajarkan kepada aku, dan aku akan berlatih sebaik mungkin agar dapat mengatasi Leong T. Kembali kakek itu menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, kitab-kitab itu sudah kubakar dan aku tidak hafal semua isinya, hanya sebagian saja dan tentu tidak cukup untuk dilatih sempurna dan tidak akan dapat mengalahkan dia. Akan tetapi Han Hong tidak putus asa. Dia tahu bahwa kakek di depannya ini lihai bukan main, mungkin lebih lihai daripada sucinya atau subonya, akan tetapi kalau dia hanya menerima bimbingan dari kakek ini tentu tidak akan dapat mengalahkan Sin Leong. Dia harus mempelajari ilmu-ilmu dari Bu Benghut Tong. Lo Chiampu bagaimana kalau aku mempelajari kitab-kitab yang lain itu? Wah, sulit sekali, sulit sekali, baru menafsirkan isinya saja aku sendiri sudah pening. Tulisan-tulisan kuno itu sukar sekali dan aku harap Lo Chiampu tidak memandang rendah kepada aku. Semenjak kecil aku hidup di istana yang penuh dengan simpanan tulisan-tulisan kuno dan aku pun telah banyak mempelajari isinya. Barangkali aku dapat membantu Lo Chiampu kemudian aku melatih ilmu-ilmu itu di bawah bimbingan Lo Chiampu kakek itu berseru girang. Benarkah itu? Wah, kalau begitu engkau lebih hebat dari Sin Leong Pangeran. Hayo, kita melakukan upacara pengangkatan guru dan engkau menjadi suteku pula, jangan banyak membuang waktu. Bukan main girangnya hati Han Hou. Dia sudah berhasil. Maka dengan taat dia segera mengikuti kakek itu memasuki sebuah goa besar yang gelap. Goa ini berbeda dengan goa di mana dulu kakek itu membawa Sin Leong masuk. Memang, dia selalu memindah-mindahkan kitab-kitab pusaka yang disembunyikannya. Berlututlah, Sute, dan ikuti kata-kataku. Han Hou berlutut di samping kakek itu menghadap ke dalam goa. Dia mencoba untuk menembus kegelapan itu dengan matanya, akan tetapi dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat dinding batu yang gelap. Namun, tiba-tiba dia merasa bulu tengkuknya meremang dan dia merasa seram sekali, seolah-olah ada hawa aneh berada di dalam goa itu, maka cepat-cepat dia pun mengikuti kakak seperguruan yang aneh ini memberi hormat dengan berlutut delapan kali dan menirukan kata-kata sumpah yang di ucapkan oleh Hou yang busuk. Te'o cu', murid, bersumpah untuk mempelai ari ilmu-ilmu dari kitab-kitab pusaka suhu Bu Benghut Chow dengan tekun dan mempergunakan ilmu-ilmu itu untuk menjunjung tinggi nama suhu dan tidak akan menurunkan kepada siapapun tanpa izin dari suhu. Demikianlah, Han Hou mengucapkan sumpah tanpa dia mengerti isinya. Apakah artinya menjunjung tinggi nama suhu itu? Dan kalau dia tidak akan pernah bertemu dengan Bu Benghut Chow, bagaimana mungkin dia bisa memperoleh izin suhu itu apabila hendak menurunkan ilmu-ilmu itu kepada orang lain? Akan tetapi dia tidak peduli akan ini semua karena hatinya berdebar girang akibat usahanya sudah hampir berhasil. Kakek itu lalu mengeluarkan sebuah peti hitam setelah dia melumuri tangan, muka dan leher juga kakinya, pendeknya semua bagian tubuh yang nampak, juga tubuh Hon Hou yang tidak tertutup pakaian dengan bubuk putih. Racun yang dioleskan pada peti ini dapat membunuh seketika apabila tersentuh tangan yang tidak memakai obat penawar ini, pangeran, kata kakek itu dan Hon Hou bergidik ngeri. Diam-diam dia memperhatikan bahwa biarpun dia telah bersumpah menjadi murid Bu Benghut Chow, berarti dia sudah menjadi sute dari kakek ini, Oh Yang Busa masih tetap menyebutnya pangeran, hal ini berarti bahwa kakek ini tetap menghargainya dan tentu mempunyai pamrih dalam kersebutan yang menjilat itu. selamat menikmati